Intro Halo assalamualaikum teman teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Pernoment Seris Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum dengwa si Singji season 5 episode 18 ya guys Dan gak usah lama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di akhir episode 17 Seperti kita ketahui Diperlihatkan tiba-tiba saja Ada sesuatu yang sangat mengejutkan Karena muncul pecahan tomba es Yang langsung menusuk dan menembus tubuh Jenderal Surga Selatan Hal itu membuat kekuatan pedang yang dirilis Jenderal Selatan pun hancur Jelas hal itu membuat semuanya pun bertanya-tanya Sebenarnya apa yang terjadi Jenderal Selatan pun kali ini juga sangat terkejut Dengan perasaan penindasan yang datang Dan benar saja Dari belakang tiba-tiba muncul seorang manusia naga Dengan kekuatan aura biru yang sangat kuat Dan naga itu mengatakan Kalau dia pernah mengenal beberapa Jenderal Surgawi Tapi dia sudah lama tak pernah bertemu dengan mereka Dan kali ini Dia sangat penasaran Seberapa kuat sih kemampuan Raja Surgawi sekarang Dan ternyata manusia naga ini adalah Sang kakek naga kuno naga gulong Jelas hal itu membuat Ausue pun sangat kaget Bisa-bisanya naga tua ini belum mati Naga gulong pun balas berkata Kalau Ausue saja bisa kembali dari jurang tak terbatas Apalagi naga gulong ini Tentu saja hal ini sangat mudah untuk dilakukannya Ucapnya Datangan naga gulong itu membuat Jenderal Selatan pun meringis dan senang Ia tak menyangka bertemu dengan lawan seperti naga gulong di jalur monster ini Dengan mudahnya Jenderal Selatan pun menghancurkan tombak-tombak es yang menancap di tubuhnya Akan tetapi Jenderal Selatan pun saat ini juga sangat kesal karena naga gulong telah meremehkannya Ia pun tanpa basa basi langsung menyerang naga gulong dengan membabi buta Naga gulong pun langsung balas menyerang dengan tebasan naga esnya yang dulu membuat tangan Ausue terpotong Dan Jenderal Selatan pun lalu tertawa terbahak-bahak Karena menurutnya saat ini lawannya sangat menarik Jenderal Selatan pun tambah bersemangat Ia pun lalu merilis serangan gulong yang dasyat Dan membabi buta kepada naga gulong Serangan itu begitu dasyat Dan menimbulkan ledakan dan asap yang tebal Serangan itu membuat behilang sangat kagum Akan tetapi Biksu Tong pun tampaknya merasakan hal yang berbeda Dan benar saja terkena serangan yang brutal itu Ternyata naga gulong masih berdiri tegap dan tak bergeser disitu Bahkan dia tak terluka sama sekali Naga gulong pun disitu mengaku kecewa dengan kemampuan dari Jenderal Selatan Jelas hal itu membuat Jenderal Selatan pun tak terima Jenderal Selatan pun segera mengerahkan seluruh energi bayangan gelapnya Melihat hal itu Naga gulong pun merasa agak senang karena akhirnya ada yang menarik dari Jenderal Selatan Naga gulong pun juga segera mengerahkan kekuatan esnya yang lebih kuat Seketika muncul pusaran badai es yang mengelilingi tubuhnya Kekuatan itu dengan cepat membuat tubuh Jenderal Selatan membeku Tekanan energi dari naga gulong ini benar-benar kuat dan juga menimbulkan angin yang kuat Dan menengkan Biksu Tong dan kawan-kawan Semuanya pun kini berusaha sekuatan naga menahan tekanan itu Auswe pun langsung merasa kalau energi pertarung naga tua ini jauh lebih kuat darinya Begitu juga dengan Wukong yang merasa kalau kekuatan naga tua ini mempunyai tingkat yang berbeda dari semua naga yang pernah ia temui Dan tiba-tiba saja Naga gulong yang berdiri di atas mayat Jenderal Selatan yang sudah menjadi batu es Pun merasa kalau Jenderal Selatan juga cukup bagus Karena masih bisa bermain-main sebentar dengannya Jelas peristiwa ini mengejutkan semuanya karena begitu mudahnya naga tua ini bisa membunuh Jenderal Selatan Auswe pun jadi agak kesal karena ternyata Jenderal Selatan hanyalah sampah di depan naga gulong Dan kini semuanya jadi waspada karena naga gulong saat ini mulai menatap dan akan menghampiri mereka Naga gulong kini jadi keheranan Kenapa mereka semuanya menatapnya dengan tajam Padahal seharusnya mereka telah berterima kasih kepadanya karena telah membunuh Jenderal Selatan Dan tiba-tiba saja naga gulong pun melesat dengan cepat ke arah Auswe Ia lalu mengaku kalau sudah menghabiskan banyak usaha untuk bertemu dengan Auswe untuk mengajukan sebuah pertanyaan Melihat hal itu, Wukong dan Wucing pun segera akan mengambil tindakan Tapi hal itu segera dihentikan oleh Biksu Tong Karena Biksu Tong memang ingin bermaksud menghindari perkelahian dengan naga gulong Dan Biksu Tong pun segera menyuruh Auswe untuk menjawab dengan jujur Pertanyaan naga gulong adalah tentang Auswe di saat pertempuran dicurang yang tak terbatas waktu itu Dimana saat itu Auswe tiba-tiba saja berubah menjadi jiwa naga emas yang merupakan tingkat tertinggi dari naga Naga gulong pun meminta Auswe untuk menunjukkannya lagi padanya Akan tetapi pertanyaan itu membuat Auswe kebingungan Karena ia merasa tak pernah berubah menjadi naga emas Dan ia tak tahu menahu sama sekali dengan hal itu Dan jika ia bisa berubah menjadi jiwa naga emas beneran Bukannya saat ini ia sudah melakukannya Perkataan itu membuat gulong yakin Kalau Auswe bisa berubah menjadi jiwa naga emas waktu itu Merupakan sebuah kebetulan Gulong pun lalu mengancam Auswe Agar Auswe bekerja keras agar bisa menjadi jiwa naga emas Dan menunjukkannya kepadanya Dan ia pun juga menyuruh Biksu Tong dan kawan-kawan Agar jangan sampai Auswe mati Sedangkan Auswe pun bersikeras agar gulong mencari naga yang lain saja Akan tetapi gulong mengatakan Kalau zaman sekarang sudah jauh berbeda dari zaman dahulu Dan ia akan tetap menunggu Auswe Naga gulong pun lalu pamit dan berjanji akan bertemu dengan Auswe lagi lain kali Hal itu kini membuat semuanya pun bertanya-tanya Apalagi Auswe sebenarnya apa mau sang kakek naga itu Biksu Tong pun lalu menilai Kalau mungkin saja Auswe telah mengingatkan naga gulong kepada seseorang Karena ditatapan naga gulong Barusan ada kesedihan dan juga kerinduan Akan tetapi terlepas semua itu Biksu Tong pun kini menjadi lega Karena naga gulong kali ini tak menyusahkan mereka Sin lalu beralih memperlihatkan naga gulong yang telah pulang ke tempat tinggalnya Kedatangan naga gulong itu ternyata sudah ditunggu oleh manusia burung kecil Yang bernama Yuanji Kakek gulong pun bercerita kepada Yuanji Kalau ia habis pergi ke tempat manusia Dan terlihat saat ini memang naga gulong agak sakit-sakitan Yuanji pun segera memberikan segelas wedang kepada naga gulong Dari sini terlihat kalau selama ini Yuanji lah yang telah merawat naga gulong Disitu Yuanji menilai Kalau kakek gulong terlihat bahagia Sehingga ia pun bertanya Hal bagus apa yang telah kakek naga gulong alami di dunia manusia Kakek gulong pun bercerita Kalau ia telah melihat jiwa naga emas yang telah lama hilang dalam tubuh manusia naga Yang telah muncul dari seekor naga yang bernama Auswe Dan hal itu mengingatkannya pada banyak kejadian di masa lalu Yuanji pun jadi penasaran seperti apa naga yang bernama Auswe itu Dan kapan-kapan dia berniat akan menemuinya Sin beralih kembali ke rombongan Bisutong Dimana saat ini Auswe terlihat bersin Patke pun langsung menggodanya Kalau pasti saat ini kakak gulong sedang memikirkan Auswe ucapnya Jelas hal itu membuat Auswe agak kesal Dan kini Sun wukong pun berterima kasih kepada Xiaoyu Karena berkat dirinya Sun wukong berhasil melewati jembatan reinkarnasi Dimana saat itu ada secercah cahaya lilin yang membimbingnya Dan itu pastinya adalah Xiaoyu Bisutong pun juga menilai Kalau itu mungkin adalah kemampuan luar biasa dari sang abe abadi Yang secara tak kasat mata mempengaruhi segala sesuatu di dunia ini Sun wukong pun kini lalu bertekad kalau ia akan melakukan yang terbaik Untuk membawa kembali sang abe abadi Untuk kembali ke sisi lain dunia Dan tiba-tiba saja Patke pun kini datang meranggul wukong Dan merengek-rengek kalau dia telah kena kutukan dan membuatnya akan mati Rengekan itu tampaknya membuat wukong agak kesal Dan wukong mendorong patke Patke pun langsung berlagak bingsan Tapi ternyata saat ini tak ada satupun yang mempedulikannya Karena mereka semua kini telah berjalan meninggalkan patke Disitu wukong pun juga menunjukkan mahkota emasnya Yang tiba-tiba saja datang kepadanya kepada bingsutong Bingsutong pun lalu menilai kalau takdir memang telah ditentukan Bingsutong pun lalu mengenalkan adik-adik sepergeruan wukong Yang baru tergabung bersama wukong Yaitu bailang, yihu, dan juga ada prajurit batu kecil Dan kini wukong pun tambah bersemangat Karena rombongan kali ini bertambah banyak Tapi terlihat Aosu pun tampak bergumam sendiri Karena ia agak kesal Karena jadi banyak sekali orang yang bergabung dengan rombongan ini Seperti piknik saja katanya Sementara kini juga terlihat patke pun sedang berlari mengejar rombongan Dan ia juga sangat kesal karena semuanya telah mengabekannya Hahaha dasar patke Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton